Sebanyak 130 anggota panitia pembelian kecamatan atau PPK KPU terpilih dari 26 kecamatan sekabupaten Sumedang, Jawa Barat, dilanti KPU Sumedang Rabu Pagi. Diharapkan para anggota PPK ini menjaga netralitas, integritas, dan profesionalitas untuk lebih membagitkan nilai kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang jujur. Pelatikan dan pengambilan sumpah para anggota PPK ini langsung dilakukan oleh Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi disaksikan para tamu undangan. Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi berharap para anggota PPK KPU ini menjadi ujung tombak dalam acara penyelenggaraan pemilu nanti. Selain itu diharapkan para anggota PPK ini menjaga netralitas, integritas, dan profesionalitas untuk lebih membangkitkan nilai kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang jujur. Hari ini KPU melantik 130 PPK dari 26 kecamatan. Hari ini dilakukan secara serentak nasional, menurut saya, seluruh Republik Indonesia menyelenggarakan di waktu kesamaan melantik anggota PPK untuk pemilu tahun 2020. Harapan kami nanti ke depan mereka akan menjadi pulang-pulang kami menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemilu. Semoga penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan jujur, adil, lancar, begitu ya. Kemudian juga kami menekankan kepada mereka bahwa jaga netralitas, jaga integritas, juga profesionalitas, begitu ya. Agar kepercayaan dari masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu itu menjadi besar, begitu ya. Sukses setidaknya penyelenggaraan pemilu salah satunya ada di tangan mereka. Sementara disinggung soal persiapan keamanan menjelang pemilu yang akan datang di daerah Sumedang, Dandim Sumedang Letnan Kolonel Infantri Hendrik Fahlevi mengatakan, pihaknya akan berkolaborasi dengan Polri dan Satuan Pengamanan lainnya, guna menjaga dan menciptakan keamanan serta kenyamanan di wilayah teritorialnya. Umum keamanan, baik itu TNI Polri, Polim sendiri sudah akan bersinergi dengan aparat yang lain untuk menyelesaikan. Harapannya pemilihan-pemilihan yang kena kali ini, kita bersama dengan kumpulin bangsa lainnya menciptakan fungsi fitas, kita akan mengawal secara melekat dengan aparat-aparat yang ada untuk mewujudkan pemilihan demokratik ini yang luber, langsung membebas donasi. Acara pelantikan PPK ini pun dihadiri oleh Ketua Divisi Sosialisasi KPU Provinsi, Asisten Daerah Sumedang, Ketua DPRD Sumedang dan DIM Sumedang, Kapolres Sumedang, Kesbangpol, Ketua Bawaslu dan beberapa perwakilan dari Partai Politik di Kabupaten Sumedang.